Hai salam jumpa kembali lagi pada perkuliahan dindingan dan konseling di pendidikan non-formal Setelah kamu belajar tentang hakikat, tujuan, prinsip dan karakteristik pendidikan non-formal Serta bentuk-bentuk pendidikan non-formal juga sistem pengelolaannya Dan juga karakteristik peserta didik atau warga belajar di pendidikan non-formal Sekarang, saatnya kita kaji urgensi bimbingan dan konseling pada setting pendidikan non-formal Kenapa sih dalam setting pendidikan non-formal perlu adanya bimbingan dan konseling? Dan apa pentingnya penyelenggaraan layanan BK dalam setting pendidikan non-formal? Yuk kita cari tahu bersama Kamu sebagai calon konselor masa depan nantinya dapat menganalisis pentingnya layanan BK dalam setting pendidikan non-formal Selanjutnya, dapat mengimplementasi konsep-konsep bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan non-formal Dan tentu saja harapannya kamu nantinya dapat membuat panduan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan non-formal Seperti yang kamu telah pelajari sebelumnya, bahwa penyelenggaraan pendidikan seperti yang tertuang pada Pasal 13 UUSIS Diknas No. 20 Tahun 2003 Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya Melengkapi dan memperkaya proses tercapainya tujuan pendidikan merupakan salah satu peran layanan BK Namun, sejauh ini penyelenggaraan layanan BK masih terbatas pada pendidikan formal saja Padahal, penyelenggaraan layanan BK juga sangat penting loh buat warga belajar di pendidikan non-formal Yuk kita ulas bersama layanan BK di pendidikan non-formal dalam perspektif warga belajar Kamu tentunya telah mempelajari karakteristik warga belajar di pendidikan non-formal kan? Ketika membahas warga belajar, kamu tentu tahu siapa saja yang menjadi warga belajar pada pendidikan non-formal Tergantung jenis pendidikan non-formalnya juga sih Warga belajar di PAUD atau TK misalnya Mereka punya rentang usia yang sangat mudah sekali di antara range usia 3 tahun sampai 6 tahun Di sisi lain, warga belajar di pega BM misalnya Dari berbagai rentang usia bisa jadi dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan warga yang lanjut usia Kebutuhan layanan BK dengan keberagaman rentang usia ini tentu saja perlu menjadi perhatian khusus Karena setiap tahapan usia terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh warga belajar Selain keberagaman tentang rentang usianya, latar belakang warga belajar pada pendidikan non-formal lebih kompleks Warga belajar pada pendidikan non-formal bisa jadi anak jalanan, buru pabrik, petani, ibu rumah tangga, dan masih banyak lagi Latar belakang yang beragam, baik ditinggau dari sisi sosial dan ekonomi Membuat penyelenggaraan pendidikan non-formal mempunyai kekhasan tersendiri dalam penyelenggaraannya Kekhasan pendekatan sesuai dengan latar belakang warga belajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan non-formal Nah, warga belajar dari berbagai macam latar belakang tersebut tentu saja mempunyai tujuannya masing-masing dalam kehidupan Baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir Sehingga perlu layanan BK pada pendidikan non-formal sebagai jembatan kepada warga belajar Untuk mencapai tugas perkembangan serta dapat mencapai tujuan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Yang tertuang pada pasal 3 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sik Biknas yang berbunyi Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Lebih lanjut, layanan BK pada pendidikan non-formal berfungsi untuk membantu warga belajar Supaya lebih memahami diri dan lingkungan dari warga belajar Layanan BK juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan dari permasalahan yang nantinya akan muncul Dalam diri warga belajar ataupun dari luar warga belajar Selanjutnya, fungsi dari layanan BK pada pendidikan non-formal ditujukan untuk membantu warga belajar Mengentaskan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga belajar Selanjutnya, sebagai pemeliharaan dan pengembangan yang dapat membantu warga belajar Dalam mengembangkan diri dalam berbagai bidang keahlian dan keterampilan yang ada dalam dirinya Pengembangan potensi diri ini dilaksanakan melalui kelompok belajar Ataupun pelatihan-pelatihan dan masih banyak lagi Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk advokasi membantu warga belajar Dalam memperoleh hak dan kepentingan warga belajar dalam pendidikan non-formal Nah, itu tadi pembahasan urgensi layanan BK di pendidikan non-formal dari perspektif warga belajarnya Selanjutnya, silakan Anda belajar dalam kelompok untuk mencari tahu lebih lanjut Urgensi BK di pendidikan non-formal dari perspektif pameng belajar atau fasilitator belajar Dan urgensi dari sudut pandang penyelenggaraan atau jenis BNF-nya Selamat berdiskusi dan sampai jumpa Bye-bye